Intro Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Maliki yaumidin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat Buat kalian yang masih hari ini Bisa ngeklik video gue Menandakan kalian masih Selamat ya Buat kalian yang mungkin ada yang kurang sehat Karena perasaan atau Karena Sakit hati Ataupun karena hatinya yang terluka Carilah hiburan yang Yang membuat anda ceria Oke mudah-mudahan hari ini Sehat selalu dan sejahtera Gue doain buat Kalian semua dimanapun berada Baik yang ada di dunia maya maupun di dunia Nyata bro Jadi hari ini gue akan kasih tau tutorial Proses pemasangan Kenalpot Honda Beat Ya Dari Apa Dari Honda ya Oke Jadi kebetulan hari ini ada Beberapa project bro Di antaranya ini Pario Sudah diboboknya Pario 110 CPS Apa 125 Apa 150 Yang tahu tulis aja di kolom komentar Ini baru aja di pobok Ini baru aja di pobok bro Pak Ini gak di standar esi gak apa-apa Oh Oke ini ada Ada bit Dan ini Kenalpotnya kita lihat dulu ya Dan kita Cek dulu aja Oke Bit all Oke bit all ya Bit all Barangnya masih di dus Baru dibuka aja Oke Jadi Ini begini Untuk lempengannya Terus disininya juga Dilase Oh Emang gak jendol sih kasar Tapi tenang aja bro Jangan khawatir Ini kuat kokoh Dan ketar Terus Disininya Diameter 26 ya Ini 26 R1 R2 R2 R26 Dan kesininya ada Cacing kalung bro Oke Diameter 32 ya Ada Dudukan pair Kayak gini Nanti kita buka deh Jangan fokus ke tangan gue Jelek tangan gue mah Tapi tenang aja Muka gue ganteng Hei Oke Terus Disini ada tabung kayak gini Nanti dibuka deh Penasarannya Ikutin aja Tonton videonya Sampai dengan selesai Oke Proses pemasangan paking dulu ya Ditekan-tekan kenapa Dimiringkan Ini Di standar 2 Terus Di standar 1 Miringin ke sebelah sana Ini agar Lebih mudah bro Jadi lebih keliatan Oke Karena di last Itunya mati Jadi gak perlu Nahan-nahan bro Langsung tinggal colok Paut aja ya bro Nahan-nahan bro langsung maik koji gak bisa Mang botnya pendek kalau mau panjang mau punya Amang panjang tuh dah sebelah lagi masukin oke sudah terpasang brel tapi jangan kenceng dulu ya oke kita buka kita bawa alatnya cukup am siap tolokin kayak gini brel nah kita baru kencengin bagian depan ya brel tadi kita cuma asal kenceng aja om pindahin dulu patrosin ya om gak enak sama tukang gua asal kenceng aja buat nyobain oke kita pasang satu baut dulu ya karena disitu ada baut dua kita pasang satu dulu buat nyoba aja brel bocor atau tidak cocok atau enggak nanti kalau cocok ya kita tinggal pasang-pasangin semua kalau enggak ya mau gak mau kita bongkar ulang brel jadi daripada bautnya dipasang semua nanti dibongkar lagi atau dipasang lagi ya nanti juga kita cobain dulu aja buat memastikan oke kita tunggu beliau kembali gimana brel kurang apa kurang kebas terlalu halus apa terlalu gimana kurang kurang gimana kurang teriak oh kurang teriak terlalu halus coba di standar 2 ini dulu terlalu halus terlalu halus katanya brel kurang kebas atau kurang apa ya masih enggak tahu ini gimana nih hidupin mang itunya mang standar 1 mang kayaknya kehalusan brel tapi enggak tahu juga lah silahkan diskusi aja dulu ya nanti keputusannya seperti apa ya kita simak lagi brel itu suara yang sekarang ada ya bawaan dari SKR Racingnya kos kurang apa mang katanya mang oh gitu iya iya boleh boleh dia mau bilang dulu katanya brel bukan motor dia katanya oke brel karena tidak ada perubahan tadi ya orangnya juga minta adem gerung tidak mengganggu ketenangan dan ketertiban umum ya jadi kita finishing aja dan per sudah kepasang bautnya sudah kepasang 2 ya atas bawah ya brel leher diameter 26 yang sudah gue jelaskan tadi baut atas bawah kayak gini terus pakein end up muffler lebih ganteng lebih klimis ya kayak tinggal pasang tamengnya aja jadi jadi apa ya brel sebutannya kurang puter mang kurang puter mang kurang puter mang terus lagi 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 nasib oke jadi kayak gini brel hasilnya oke tamengnya ada 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 oke ini kayak gini ya brel jadi hasilnya kurang lebihnya kayak gini nilai sendiri aja deh untuk suara coba sekali lagi mudah-mudahan cocok juga dengan kuping kalian ini lembut banget suaranya gak terlalu ngeblar kalau suara sih tergantung pribadi masing-masing brel jadi mau ngeblar lebih kasar dari ini bisa ya mau lebih halus dari ini juga bisa oke kayak gitu aja jangan panjang lebar nanti repot ya takutnya kuotanya gak cukup brel ya jadi gue pamit undur lagi mudah-mudahan besok lagi lusa lagi gue bisa ambilkan lagi videonya dan dukung terus channel ini dengan cara sobre klikin sare oke gue dari SKR Racing Egos pamit undur sampai jumpa di lain waktu dan kesempatan hati-hati penipuan dan barang palsu salam otomotif Indonesia bye-bye yang mau datang silahkan ke jalan Raden Patacil Duktangrang atau PAWA di 0815 13 94 37 98 dadah